Hai gimana bu ibu ikhlas bu senengannya Mas Oh TVnya itu kesukaan anaknya bu ya kalau gak ada TV ada yang mau makan ya Bu ya kalau mau dijual gimana ya Bu ya tapi Bapak tuh ngasihnya cuma 30 ribu sebapan lagi utangnya bu katanya utangnya 7 juta 100 ya terus gimana ya Bu ya 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 enggak apa-apa enggak apa-apa ibu ikhlas nanti dijual ya ya saya di sini mau bantuin Bapak aja Bu nanti biar Bapak lebih mudah ya gimana lagi itu harus dibayar diminta kurang banyak kira-kira barang ngapas aja yang bisa dijual ya Pak ya di rumah paling televisi sama kipas angin televisi sama kipas angin ya baik Pak nanti saya bantuin Pak Oh ya siap apa gimana perasaannya bu ya di ya gimana ya namanya anak ya ibu melakukan semuanya buat anak-anak ya gimana kita harus menjaga anak ini kini pulangnya tuh nggak bisa kata-kata tenang pernah nggak bu kepikiran suatu saat nanti ibu nggak ada siapa yang menjaga adik jadi pengennya berubah ya Bu ya pengen punya uang untuk berubah gitu ya Bu ya berarti ini harus ditemarin terus ya Bu setiap hari ya Bu saat nggak boleh terlena terlena sedikit ya Pak yang dia mencolok ke sana naik ke atas orang-orang rakyat untuk alat-alat yang didukur sebarang ya waduh Bu terima kasih Bu ya saya mau bantu Pak Ewan dulu mengangkat barangnya ya Pak saya bantuin Pak Pak ini berarti jirigenya diturunin dulu dulu ya Pak ya ya saya bantu ya Pak ya nggak mau Pak ya nggak apa-apa Bu kita harus ini aja Pak ya ya Pak nanti kira-kira mau dijual dimana ya Pak sana ketangga tanahnya kalau pasar di sini jauh ya Pak ya jauh oh apa-apa pasarnya sana aja Pak kita nanti coba tawarin ke tetangga terdekat dulu aja Pak ya ya mari Pak saya bantu Pak mungkin di sekitar-sekitar sini dulu ya Pak ya kita tawarin Pak ini kalau misalnya dijual Bapak mau minta berapa Pak TV sama kipas kipas angin ya Pak 1 juta ya Pak ya ya semoga bisa ya Pak ya untuk meringankan untuk melunas hutangnya Bapak mas mas maaf ini kira-kira mau TV sama kipas angin nggak Mas Oh enggak ya ya udah makasih ya Mas enggak ada orang ya Pak ya iyaloh Pak ini sepi loh kampungnya Pak Pak Bu ini kita mau jual TV sama kipas angin Pak kira-kira Bapak Bapak berminat ndak Pak Ibu tolong Bu apa namanya buat bayar hutang ya Bu ya betul hutangnya agak banyak Bu gimana Bu 300.000 ini kita lagi butuh uang Bu kita pengennya ini ya Pak ya di atas 300 Pak ya ibu nggak berani ya Bu ya 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 udah terima kasih ya terima kasih Pak mari Pak terima kasih ya mari ya mari mari ini ya Pak 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 kita coba aja lagi Pak siapa tahu di depan masih ada yang mau beli Pak ini Pak pelan-pelan ya nanti biar TV-nya ya terus ini kan TV-nya anak Bapak nggak bisa makan ya Pak ya kalau nggak ngeliat TV itu kalau TV sudah dijual Bapak mau pakai cara apa Pak kira-kira untuk membucuk adik supaya mau makan lagi gitu Pak ya dibucuk aja pakai omongan Oh kasih tahu ada orang ya Pak Iya Bapak Ridwan Afandi ia adalah sosok seorang bapak yang tak pernah berhenti berjuang untuk keluarga menjual air bersih menjadi mata pencariannya dengan kerobaknya ia berkeliling menawarkan air bersih yang dibawanya Bapak Ridwan tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama istrinya dan buah hatinya yang berkebutuhan khusus berbagai beban kesulitan hidup yang dipanggulnya masih mampu ditahannya namun ketika berbicara tentang masa depan buah hatinya ia tak kuasa untuk menahan air matanya sebagai orang tua Bapak Ridwan punya harapan besar untuk kesembuhan buah hatinya namun karena situasi dan keterbatasan biaya Bapak Ridwan dan ibu belum bisa mengubati buah hatinya terukir doa dan harapan besar untuk masa depan buah hatinya hari ini Bapak Ridwan mendapatkan berkah yang tak terduga karena hutangnya dibayar lunas yang terduga Terima kasih Bapak dengan Bapak Ritwan, benar ya Bapak ya. Bapak mau kemana Bapak, kok barang-barang seperti ini? Mau jual televisi. Oh mau jual Bapak, kenapa Bapak kok sampai dijual? Ada keperluan untuk bayar hutang. Bapak berhutang ya? Iya berhutang. Untuk apa Bapak? Untuk bayar rumah, kontrakan rumah, sama untuk kehidupan sehari-hari. Dari kapan Bapak berhutang? Udah agak lama, tiga bulan yang lampau. Oh tiga bulan yang lalu Bapak ya. Lalu apakah sudah pernah disicil Bapak? Belum pernah. Oh sekalipun belum pernah disicil Bapak ya. Jadi Bapak hari ini berusaha untuk menyicilnya dengan cara menjual barang-barang Bapak ya. Kalau istri ada di mana Bapak? Ada di rumah. Oh di rumah, bekerja Bapak? Tidak di rumah saja. Oh jadi yang bekerja hanya Bapak ya? Iya. Saya boleh ke rumah Bapak? Oh boleh silahkan. Mari kita lebih enak ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya silahkan. Ada di mana Bapak rumahnya? Ada di sebelah timur. Ya sudah mari Bapak, silahkan Bapak duluan saja. Mana Bapak? Di rumah Bapak. Oh ini ya Bapak ya. Kita bisa ngobrol di sini aja Bapak. Ini ya Bapak rumahnya ya? Iya betul. Lalu di dalam rumah ada siapa Bapak? Ada istri sama anak saya. Oh gitu bisa diajak ke sini aja Bapak? Oh bisa. Oh ini anaknya ya Bapak ya? Iya aktis. Gak bisa fokus. Usia berapa Ibu ini? Ini sudah 10 tahun. Oh sudah 10 tahun ya Ibu ya? Belum sekolah. Oh belum sekolah Ibu. Karena sakit itu ya Ibu ya? Sebelumnya sudah pernah dibawa ke dokter Ibu? Sudah tiba ke dokter ditangani setelah sembuh kak kini. Enggak. Di sini. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bisa komunikasi tidak Ibu? Belum bisa. Belum bisa. Oh belum bisa Ibu. Iya. Sampai menggantungkan orang semua semua. Oh gitu. Iya Bapak jadi orang yang telah membantu Bapak itu adalah asisten saya yang sudah saya suruh untuk mengikuti setelah menyelami kegiatan Bapak pada hari ini. Oh iya. Gitu. Amin. Iya Bapak Ibu terima kasih atas pengalamannya, pelajaran hidupnya. Iya. Saya mau memahami dulu ya. Iya Mas. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya Pak. Baiknya. Terima kasih Ibu. Mari. Ya dimahami ini kayak anak. Jadi benar ya Bapak ini memiliki hutang sebesar 7 juta 100 ribu rupiah? Iya betul. Baik Bapak karena saya sudah melihat ketulusan kerja keras serta usaha yang Bapak Rituan lakukan pada hari ini. Maka hutang Bapak Rituan sebesar 7 juta 100 ribu rupiah dibayar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ini ya Bapak ya. Ini 100 hutangnya. Lalu ini uang sebesar 7 juta 100 ribu rupiahnya. Bapak mohon diterima Bapak. Jadi hari ini juga Bapak langsung bisa menunasih hutang-hutang Bapak diantarkan oleh Ajudan saya. Ya siap. Terima kasih sekali ya Bapak. Iya Bapak. Silahkan Bapak dan saya akan tetap menunggu di sini Bapak. Iya. Ajudan silahkan temani ya. Terima kasih. 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 atas bantuannya Pak Nasir. Semuanya sudah membantu. Banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa terbayarkan, jadi Bapaknya tidak kelapa, tidak bingung lagi. Jadi sudah tidak memiliki tanggungan hutang lagi ya, Ibu. Lalu kalau saya boleh tahu, mungkin apa ya harapan Bapak untuk Bapak dan Ibu untuk ke depannya? Ya, pengen buka usaha, tapi belum punya modal, Ibu. Jadi rencananya ingin membuka usaha ya, Ibu. Untuk apa, Ibu? Untuk berdagang, Kak? Untuk berdagang, iya. Untuk memperbaiki perekonomian keluarga, Ibu. Ya, karena misalnya kan kerjanya tidak, tentu. Terima kasih. Iya, buat buah hati ya, Ibu. Berarti kendalanya ada pada modal, Ibu ya? Baik, Ibu, kami dari tim di Bairlunas tidak hanya membantu dalam masalah membayar hutang-hutang Bapak dan Ibu. Namun ada satu hadiah lagi yang semoga hadiah ini bermanfaat untuk Ibu, Bapak, dan sekeluarga. Silahkan Ibu diterima, Ibu. Ini berupa modal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu, semoga apa yang dapat kita berikan pada hari ini bisa membawa keberkahan, serta dapat memperbaiki perekonomian Ibu sekeluarga. Amin. Baik Ibu, kalau sudah seperti itu, saya berserta tim di Belunas, mohon pamit. Aduh, pamit. Pamit ya, adik pamit ya. Pamirsa, setiap ujian dalam kehidupan kita tidak akan melampaui datang kemampuan kita. Rezeki serta berkah yang kita terima bukan tanpa suatu perjuangan. Hari ini, hutang Bapak Rifuan sudah dibayar Belunas. Siapa yang tahu, Anda yang berikutnya mendengar hutang Anda dibayar Belunas. Terima kasih telah menonton!